yoba men balik lagi sama gue next carot di makan keliling Indonesia men gue lagi kulineran malem di Bogor ini di daerah Gunung Batu gue kesini tuh buat nyobain salah satu kuliner Bogor yang rame bener lu liat aja di belakang gue namanya ayam cipo kita cari tau apa yang bikin dia kita begitu rame ya rame banget men rame banget sampe ga dapet tempat duduk kita ini ayamnya nih ini kayaknya ada bebek ya pak oh ini bebeknya bebek juga ada men bebek semua juga apa yang cekan cekannya juga ada bebeknya kalau bebek gimana hati ampelannya aja komplit ya senggol jadi ini komplit semuanya lu mau dari kepala sampai kaki anda terus ini dibubuin kuning men halo pak halo pak wah ini nih pasti yang punya nih karena duduk di tempat kasir apa kabar pak siap dengan pak siapa pak Pak Saipul Pak Saipul ini saya mau nanya ini udah buka dari kanan pak tau udah setahun yang lalu wah bahasin baru wah pemen baru men pemen batu kuliner sebelumnya pernah buka belum ini baru pertama kali kok misalnya curang apa karena beda sama yang lain gak pak mungkin ada mungkin ada cuma gak tau gak tau oh bebeknya bebek aja ayam maaf bebeknya bebeknya ayam kalau ini saya tau bedanya pak sama aja cuma rasa aja oh rasanya yang beda ada yang spesial disini pak sama aja sama aja ya sama aja ya apa yang bikin rame ya penasaran juga kan nih sampe rame membludak ini terus saya liat di meja banyak banget sayur pak ya jadi sayurannya lalapannya gratis wah wih lalapan gratis men itu yang di meja itu sungai kalau saya makan semua gak apa-apa buat gak perutnya nyamun tenang pak yang hijau saya gak suka yang hijau-hijau kalau ayamnya taruh di meja gratis baru mantap wacomot jadi itu ada apa aja pak sayur perong tomat ada semua itu yang doyan lalapan udah dah ini gratis ya pak ya iya abisin juga gratis asal jangan bawa pulang ya iya asal jangan bawa pulang lu kesini bawa kantong plastik waduh ini cara pesernya gimana pak ambil dulu oh saya bisa ambil sendiri kita ambil-ambil dulu men kita cobain bebek bebeknya juga gede-gede ukurannya men sama ayam sama ayam ya ini ayam coy ini baru bebek ayamnya ayam kampung pak ayamnya ayam kampung pak iya ayam kampung ya bebek kampung iya bebek kampung bebek kampung abis itu apa lagi pak iya digorek gorek baru bayar iya nanti udah sebutin om oh nanti sebut oke jadi kita pilih-pilih dulu khusus nggak ada ya habis om oh ada harusnya ada ada abis om disatein iya disatein udah abis men abis ah bukanya jam berapa pak? jam 15 sampe biasanya jam-jam berapa pak? sampe jam 11 12 oh sampe malem paling ini sih jam 12 dibawah jam 12 dibawah jam 12 dibawah jam 12 itu juga udah sisa-sisa iya oke rame ramein jam segi kita ambil dulu ampla ini kita cobain tempe juga abis itu kita ngorek ya pak? iya ini gratis juga pak? iya oh hahahaha kalau dipindah di meja oh iya kalau dipindah di meja gratis oh kalau saya pindah di meja gratis pak hahahaha nah ini bayar 10 ribu satu satu ini ya bete 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 terus kita kasih kesini minta digorengin coy tuh gorengin mas ini oh dihitung dulu tapi katanya langsung goreng wah berarti abis dari sini dihitung dulu dihitung dulu pak ini ayam cipo kan? iya ayam cipo namanya kenapa cipo ya? ayam kecil sebutnya oh cipo tuh artinya kecil ayam kecil ayam kecil bebeknya oh iya kan ayamnya ayamnya cipo ayamnya kecil bebeknya wow terus ditinggalin pak? gitu pak? iya nanti ditunggu di meja disini disebutin ob usah kan bebeknya satu ayam satu diingetin sendiri nanti disebutin? iya kita yang dateng ambil ingetin oh ingetin gak pakai nomor gak pakai nama disini kayak gitu kita ingetin sendiri aduh gua kalau yang suka lupa gimana ya? bebek ayam ampla 2 tempe digoreng abis itu kita duduk aja ya? ya duduk aja wah duduk aja siap nasinya apa? pesannya sama oh oke siap tuh ini udah ini gak ada terong men minta sayurnya digoreng aja iya ya? gitu ya? berarti gak bayar dong ya terongnya terong gak bayar ya? terong ambil ambil goreng ya? goreng kita ambil terong dulu men eh begini ini udah diboking ini bisa digoreng nih gratis goreng aja mumpung gratis jangan makan lu boleh oke kangkung kangkung mas saya udah dapet nih mas terongnya ini tinggal goreng ya kangkung gak ada kangkung? kalau sekalin ditumis jadi cak kangkung gitu gak bisa oh gak bisa ya? keren bisa jadi cak kangkung kan lumayan jadi kita nunggu aja kita udah dateng men yang gue pesen jadi dia nanti teriak tuh ayam satu bebek satu nah itu lu musti hafal itu punya lu terongnya dibotongin digoreng cakep ya tuh tuh ayam lu tau tau tuh tempe satu diteriakin terus diatasnya nih ada gak tau nih serundeng, kelapa atau lengkuas kita coba dulu ayam dua ayam dua ayam dua kayak ada campuran kelapa gitu kayak campur ada lengkuasnya kalau kelapa aja panjang apa ya bukan amplanya kenapa aja lu aduh gua kayak demen nih kalau udah ada serundengnya atau lengkuas nasinya kita taruh dulu aduk-aduk terus dia dapet sambal bawang sambal bawang yang spesial dari tempat ini adalah semua sayur yang ada di meja boleh lu makan dan itu gratis lu bisa habisin semuanya gak bayar tapi lu jangan bawa pulang ya ini lu habisin di tempat ini habisin semua lu makan yang di meja semua gratis semua sayur ini ada terong gak ada tomat nah ini nih yang dulu gua sering salah ini terus ada selada ini kemangi nah ini juga ada ini bayam bayam gak gini gila lu ini kacang panjang juga ada nih ada semua ini gratis tapi kayaknya gak gua sentuh hijau semua warnanya ini yang gua incert kalau ini di meja nah baru gua batai ya lah gua gak usah lama-lama lagi ini bebeknya men lu lihat betapa empuknya ini aduh uuhh uuhh mampus gak lu yang nonton malem-malem gila lu gua makan dulu tanpa cabainya uuhh uuhh mantep banget makan pake nasi yuk makan cuy yang menunya enak pengalaman gila gak heran dia baru setahun buka dan udah ramis memang bener kata bapaknya ini simple aja kayak diungkep dulu tuh bumbu-bumbu kuning dulu itu goreng cuma dia pinter meraciknya jadi komposisinya tuh pas banget guri-guri asinnya tuh pas banget bebek itu biasanya alat kalo lu gak pinter olahnya nah ini dia tuh bisa jadi yang mumpuk banget enak banget sekarang gua mau cobain pake sambal bawang sambal bawangnya tuh wangi banget wangi banget ini nih ini sambal bawang kita pakein ini dulu makan cuy sambalnya aja waktu gua cium tuh gua udah sangat membuat ekspektasi tinggi dan memang mantep karena wangi men dan ini kayak mirip kayak sambal korek dan ini pedes banget gua sekarang kita cobain ayam ayamnya ayam kampung jadi ukurannya kecil gua cobain dulu ya cobain dulu tanpa ini tanpa sambal makan cuy gua sangat merekomendasikan tempat ini buat kalian cobain bad the best man bad the best gila ini tempat sih udah mantep ya ayamnya enak bebek enak lalapan gratis kita tinggal harga doang nih gua belum tau kalo harganya masuk kantong perfect sekarang kita pake sambal lagi sambalnya tuh berminyak-minyak gitu nih makan cuy ini ampla ini ampla amplanya enak agak agak lot oiya tarung goreng enak enak loh tarung gorengnya sebenernya gila ini gratis loh men jangan rugi mumpung gratis nanti gua udah abis biar kagak rugi nen ya gak? biar kagak rugi-rugi banget akhirnya gua makan gila gua mau nalang pas mau nalang aja mau nangit gila gapapa gua rugi-rugi gapapa rugi aja rugi-rugi gapapa gapapa rugi aja gapapa gua sayur yang udah dimasak aja belum tentu gua ini apalagi mentah ya gila ini kalo orang yang suka makan sayur mentah sih surganya ini gila tuh pada udah perangkatan ya gapapa lu sekalanya suruh mereka tau mukanya mereka main gini ngeliatin nih ngerjataan 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 gak berhenti-berhenti ya gila 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 kasih sambel last bite terakhir men makan cuy men udah selesai makan kenyang sekarang saatnya kita bayar-bayar gila kenyang banget gila bayar-bayar dulu nih semua tertaruh berapa udah tidak yang bayar siapa yang bayar siapa kayaknya anak-anak saya udah pada ini jangan bilang ini gratis ya pak ini saya bayar makannya kan banyak udah pak waduh kalau gitu banyak kan gak bisa gini deh pak buat informasi buat yang nonton kalau pakai ayam itu berapa? ayamnya aja 15 ribu sama nasi sama nasi 20 oh kalau bebeknya 30 30 sama nasi sama nasi ini 30 35 35 bebek 35 ayam 20 20 tapi lalapan sepuasnya ada kebun pak? ada pak di gunung emang ada punya orang pak gua baru mau bilang bener kan pasti punya kebun ya punya orang ayamnya kita ayam sendiri ayamnya ayam sendiri iya pelihara sendiri iya oh wah itu yang spesial tuh berarti tuh ayamnya dirawat dijaga penuh kasih sayang sampe besar sep aduh ini tadi banyak loh pak yakin pak makan gratis semua boleh gitu pak makasih ya pak ya selamat selamat aduh semoga makin rame lagi lah pak ya rejekinya dibalikin berkali-kali lipat amin udah cabut misi berhasil misi berhasil aduh gak enak ya gratis mulu makan gratis makan gratis enak banget kencing doang bayar iya gua kencingnya bayar 2 ribu loh ini amin emang enak banget wajar lah ini rame jadi amin em itu rasanya mantep lokasi nya di Bogor Gunung Batu dia belum buka cabang nih jadi kalo mau makan mati kesini sekarang saatnya kita pulang jangan lupa suka komentar dan tebarkan yang pasti jangan lupa berlangganan kanal gua Next Carlos dan nyalakan lonceng pemberitahun men udah mau men jauh ini daerah apa ya Bogor ha? gua tau ini di Bogor udah udah ini nih 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 punya lu padanya di buku nunggunya lama mana keluar-keluar gak taunya dibungkus memang ya untung nanya lagi kalo enggak lu nunggu sampe jam 2 lu nih sorry bang kalo enggak nunggu sampe jam 2 gak ada keluar-keluar udah terima kasih